Surya Palu akan berkunjung ke Maluku Utara untuk resmikan kantor DPW Partai Nasdem. Untuk selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Amri Besi di Kota Ternate. Silahkan Amri. Terima kasih. Terima kasih telah mencapai bahwa kesiapan penelitian sudah mencapai 80 persen. Untuk kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palu di Maluku Utara menjadikan kantor DPW Partai Nasdem, Surya Palu diungkap oleh Ketua Panikia yang dikasih kantor DPW Partai Nasdem, Maluku Utara. Selain itu, hari itu masyarakat akan berakuan. yang kantor DPW Partai Nasdem, Maluku Utara akan diadakan waktu bertemu bersama seluruh KADER dan juga diadakan untuk memberikan kuliah tamu di Universitas Airung. ini juga sudah terkonfirmasi dengan melihat rektor Universitas Airung. Dan itu terespon dengan sangat baik agar dapat meskipun waktu untuk memberikan maklumat di Universitas Airung. Selain itu, Kedua Panikia juga menambahkan bahwa kedatangan Ketum, Surya Palu di Maluku Utara selain meresmikan kantor, akhirnya juga bakal berkunjung ke Kota Tidur Ketulauan. Sekian yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Amri atas laporannya. Tribun harus terdapat tayangan wawancara bersama Rifin Uma Sangaji, selaku Ketua Panikia. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Kami kebetulan baru selesai meeting via Zoom dengan pihak DPP dalam menurut tim advance yang nanti yang kemarin kesini terkait dengan rundown terkini untuk jadwal kunjungan Ketua DPP, Ketua Umum KKH di Surya Palu. Rencana di tanggal 22, 22 September, insya Allah beliau dengan pesawat sendiri, pesawat pribadi dengan beberapa rombokan, insya Allah akan tiba di sini. Di Ternate, kita belum tahu jamnya mungkin sekitar pagi jam 10 karena penerbangan dari Sulis Tenggara, jadwal rotso untuk Indonesia Timur. Kemudian terkait dengan kesiapan penitia, sekitar 80 persen kami sudah siap tinggal lagi menyesuaikan dengan hasil pertemuan kakak Ketua DPP kemarin di Jakarta dengan pihak DPP. Jadi kita sebetulnya menyelesaikan dengan hasil pertemuan itu. Tadi baru saja kita selesai Zoom Meeting, bahwa agenda beliau di sini setelah peresmian itu ada kegiatan-kegiatan malamnya, ada tatap muka dan kadir. Dan juga di tanggal 23 itu rencana beliau akan memberikan kuliah umum di ulang air. Saya sudah konformasi dengan perektur barusan. Kemudian semacam kuliah kebangsaan untuk mahasiswa dan toko-toko masyarakat mungkin. Iya, kita panitiasi untuk kedatangan Ketum meresmikan kantor DPW Mas Tunggara Dittara ini. Pejabat-pejabat dari mana saja, yang jelas di internal partai itu semua kadir partai, kemudian Ketua Pengurus DPD se-Kabupaten, se-Provisional Kutara ada 10 DPD di Kabupaten Kota, itu kami undang. Kemudian kurang lebih seribuan. Jadi dari DPD yang dalam kota sendiri terkonformasi sekitar 800, kemudian dari DPD Hal Merah Barat yang dekat, terus kita 100, kemudian dari TICAP, jadi kita usahakan kemungkinan untuk internal kehadir partai saja sekitar seribu. Seribuan yang hadir. Nah, itu ditambah dengan undang-undang umum yang dari internal. Kita usahakan itu semua kalau hadir ya sekitar 1.500-an. Sejauh ini katanya ada informasi yang nanti setelah beresmian, Ketua Umum bakal berkunjung ke Ketua Tidore? Itu dijadwal di tanggal 23 setelah Ketua Umum. Setelah Ketua Umum. Mau ke Kunjung Ketua Tidore, entah ke Kesultanan atau ke Kediaman Ketua DPD di sana. Karena beliau juga butuh waktu untuk istirahat selama di Indonesia Timur. Butuh waktu di Eternate sangat beruntung karena Ketum akan berada sini selama 2 hari. Dari tanggal 22-24 terus beliau berangkat lagi. Kita memanfaatin maksimal waktu beliau di sini untuk bisa ketemu Kadir dan juga bisa kuliah umum susu permentaraan.